Saya penjaga makam TPU Kemudian terlihat Dian yang lagi bekerja di kantor Tiba-tiba Dian terkaget ketika mendapatkan sebuah jet dari petugas TPU tentang makam Hani Makam istri bapak dibongkar Dan tentu saja disini Dian itu keheranannya mengetahui kalau ternyata makamnya Hani dibongkar Maksudnya makamnya Hani Dan sekarang ini Dian dibikin bingung ya karena yang di makam itu kan bukan Hani Karena Hani kan masih hidup Dian pun jadi bertanya-tanya sendiri di dalam hatinya Dan pikiran Dian berkejamuk gak karuan memikirkan siapakah sebenarnya yang dimakamkan di tempat itu karena Hani kan masih hidup Dan memang benar-benar ada kejanggalan karena ketika Dian tes DNA hasilnya positif kalau itu adalah Hani Tapi kok bisa ya Hani masih hidup Dan sekarang ini Dian benar-benar lagi berpikir keras memikirkan apa sih sebenarnya yang terjadi kenapa bisa seperti ini Nah pastinya bingung bercampur heran kan ya karena hasil tes DNA itu menyatakan kalau benar itu adalah Hani Tetapi ternyata itu bukan Hani jadi itu makam siapa Dan benar-benar semuanya ini kelihatan sangat rumit Kemudian Dian pun akhirnya memutuskan akan melakukan penyelidikan dan akan tes DNA ulang Karena semua kejanggalan ini sungguh sangat aneh Ya tentu saja Dian pun heran dan penasaran Kemudian Dian pun membereskan semua pekerjaan di kantornya Kemudian dia bersiap menuju ke TPU untuk melihat makam Hani yang dibongkar Dan ternyata oh ternyata di TPU itu sudah ada Jino Ya Jino mendapatkan surat kaleng dari seseorang yang gak diketahui siapa Dan surat kaleng itu mengatakan supaya Jino datang ke makamnya Hani Ya pastinya sekarang ini Jino heran kenapa makam Hani dibongkar Dan tentu saja Jino pun jadi bertanya-tanya apa maksudnya dan kenapa kuburannya dibongkar seperti ini Dan tak berapa lama kemudian Dian pun datang dengan penuh kemarahan Ya pastinya syok banget ya melihat makam itu sudah dibongkar-bongkar Terlihat disini Dian itu syok banget ya ketika melihat kuburan itu bertuliskan Hani Widya Kumala Dan sudah dengan posisi terbongkar Dan Dian ini datang-datang langsung nuduh Jino yang telah membongkar makamnya Hani Sontak aja Jino pun kaget Dan gara-gara Dian datang langsung menuduhnya seperti itu Jino pun langsung emosi Kemudian Jino pun menjelaskan ketika dirinya datang kesini memang posisi kuburannya sudah seperti ini Sudah dibongkar seperti ini Kemudian Jino pun menegaskan ke Dian untuk apa juga dirinya merusak kuburan ini untuk apa coba Tetapi Dian tetap saja memaksa Jino untuk jujur kalau Jino lah yang telah membongkar makamnya Hani Dan ketika Dian mendekati Jino dengan penuh kemarahan Jino pun langsung menantangnya balik dan mendorong Dian Dan disini Jino itu marah banget ya karena benar-benar dia gak melakukannya Bukan Jino yang membongkar makamnya Hani tetapi Dian tetap aja nuduh Dan hingga pada akhirnya muncul kata geramat bersambung Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Dan ini adalah cuplikan sebelum bersambung di episode ke-175 tadi malam Nah kira-kira bagaimana nih menurut kalian Terlihat ya Dian dan juga Jino yang lagi berseteru di dekat makamnya Hani Ya memang penasaran banget dong ya pastinya sekarang ini Ternyata di makam itu bukanlah Hani Dian bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang dimakamkan di tempat itu Kemudian ketika bertemu di kuburan ya Dian itu jadi heran kenapa terbongkar seperti itu ya posisinya Akhirnya Dian pun serta-merta menuduh Jino Jino yang gak terima pun akhirnya juga menantang Dian Dan dia tuh benar-benar berusaha membela diri kalau bukan dia yang melakukannya Nah tentunya penasaran banget kan bagaimanakah nanti pertemuan Tias Dian dan juga Jino di tempat ini Karena Tias Dian juga lagi melayat di kuburan Nah pokoknya stay tune terus ya nonton Naik Ranjang bersama dengan Gogo Joba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye